Jauh banget. Bagaikan langit dan sumur kering perbandingan value Timnas Indonesia, Jepang-Piala Asia Qatar 2023. Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Timnas Jepang pada babak penyisihan Piala Asia 2023. Mari kita ke poin banderol harga individu dari masing pemain. Posisi golkeiper Indonesia ada Ernando Ari dengan harga 250 ribu euro, klub Persebaya Surabaya dan dari Jepang ada Zion Suzuki dengan harga 1 juta euro, klub Sintruindense Liga 1 Belgia. Posisi center-back Indonesia ada Jordi Amat dengan harga 800 ribu euro dari klub Johor Darul Taksim Liga Utama Malaysia dan dari Jepang ada Takahiro Tomiasu dengan harga 30 juta euro dari klub Arsenal. Center-back Indonesia lainnya ada Justin Hubner dengan harga 200 ribu euro dari klub Wolverhampton Wanderers U21 Premier League 2 Inggris, dan dari Jepang ada Koki Machida dengan harga 6 juta euro dari klub Union SG Liga Utama Belgia. Posisi right-back Indonesia ada Sandy Walsh dengan harga 1,5 juta euro dari klub KV Mechelen Liga Utama Belgia dan dari Jepang ada Sia Maikuma dengan harga 1,3 juta euro dari klub Cerezo Osaka Liga Utama Jepang. Posisi left-back Indonesia ada Pratama Arhan dengan harga 250 ribu euro dari klub Swan FC Liga Utama Korea Selatan dan dari Jepang ada Yuta Nakayama dengan harga 1,5 juta euro dari klub Huddersfield Liga 2 Inggris. Posisi defensif midfield Indonesia ada Elkan Bagot dengan harga 250 ribu euro dari klub Ipsuit Town Liga 2 Inggris. Dan dari Jepang ada Wataru Endo dengan harga 13 juta euro dari klub Liverpool. Posisi center midfield Indonesia ada Ivar Jenner dengan harga 300 ribu euro dari klub Utrecht U21 Liga 2 Belanda dan dari Jepang ada Takefu Sakubo dengan harga 60 juta euro dari klub Real Sociedad La Liga Spanyol. Posisi attacking midfield Indonesia ada Marcelino Ferdinand dengan harga 300 ribu euro dari klub KMSK Dainze Liga 2 Belgia dan dari Jepang ada Rio Hatate dengan harga 11 juta euro dari klub Celtic Liga Utama Skotlandia. Posisi right winger Indonesia ada Egi Maulana Fikri dengan harga 250 ribu euro dari klub Dewa United dan dari Jepang ada Ritsudoan dengan harga 18 juta euro dari klub SC Freiburg Bundesliga Jerman. Posisi left winger Indonesia ada Riki Kambuaya dengan harga 275 ribu euro dari klub Dewa United dan dari Jepang ada Kaito Nakamura dengan harga 10 juta euro dari klub Stadreims Ligue 1 Perancis. Posisi striker Indonesia ada Rafael Struic dengan harga 75 ribu euro dari klub Ado Den Haag Liga 2 Belanda dan dari Jepang ada Ayase Ueda dengan harga 9 juta euro dari klub Feyenoord Rotterdam Belanda. Total value seluruh pemain tim Nas Indonesia 8,9 juta euro dan total value seluruh pemain tim Nas Jepang 318,4 juta euro. Walaupun value tim Nas Indonesia kalau jauh dari Jepang namun Indonesia hanya kalah 1-3 pada pertandingan penyisihan grup D Piala Asia 2023 Qatar dan dapat lolos ke 16 besar. Kita doakan dan support terus tim Nas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!